Singkat cerita, Moyu menyampaikan pesan kepada semua orang kalau saat ini kondisi sang ratu sangat tidak baik. Maka dari itu ketua akademi lagi-lagi dipinta untuk menggantikan posisi ratu untuk memimpin kerajaan sementara. Dan lagi-lagi kita diperlihatkan ketua akademi ini memandang kursi singgah sana milik sang ratu. Terlihat di saat itu ketua akademi meminta Moyu untuk diantarkan ke ruang formasi bintang di kerajaan Zou. Moyu pun mengantarkannya ke ruangan formasi bintang tersebut dan melihat langit-langit di sekitar. Lalu setelah itu ketua akademi menemui sang ratu. Di sini sang ratu meminta kepadanya untuk menggantikan posisinya untuk menguasai formasi bintang. Karena saat ini kondisinya sangat tidak baik dan hanya ketua akademi yang sangat dipercaya oleh sang ratu. Di lain sisi, Yurong masih sangat bersedih karena ditinggal oleh Changsen. Maka dari itu ia mencoba bersemedi dan mencari bintang milik Changsen di atas langit. Terlihat ia pun mulai mencarinya hingga menembus batas dan melampauinya. Secara tiba-tiba bintang milik Yurong sampai di tempat Changsen dan Zodofu berada. Entah bagaimana ceritanya, pokoknya Yurong bisa menemui Changsen di surga. Ia pun senang masih bisa melihat Changsen. Tetapi saya bisa mencari bintang milik diri sendiri. Tidak. Changsen, di mana milik diri anda? Changsen. Ternyata, Yurong saat ini menggunakan kekuatan spiritualnya agar bisa ke langit dan bertemu dengan Changsen. Karena saat ini Changsen masih belum layak mati, Zodofu akhirnya membantu Changsen agar kekuatan spiritualnya bisa kembali ke tubuhnya. Terlihat, arwah milik Changsen mulai memasuki tubuhnya kembali. Dan secara mengejutkan, Changsen hidup kembali dan membangunkan Yurong yang saat itu sedang menunggunya. Ternyata, 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 Ternyata. Anda akan menunggunya. Tentu saja Changsen yang bisa kembali hidup sangat membuat Yurong menjadi senang Kematian seperti ini bisa dikatakan mati suri Kalau di dunia nyata Singkatnya Sun Yuan yang hendak melihat jasad gurunya Menjadi terkejut dan langsung berlari menemui Tang Karena jasad Changsen telah hilang Mereka mengira jasad Changsen telah menghilang Lalu mereka pun tak sengaja menemui Changsen Awalnya mereka ketakutan karena mengira kalau Changsen adalah hantu Setelah Changsen mengatakan kalau ia hidup kembali Teman-temannya ini seketika menjadi senang Tak lama kemudian Bai Lu datang ke akademi tradisional Ia pun melihat Changsen yang masih hidup Namun lagi-lagi reaksinya biasa-biasa saja Karena sikap Bai Lu yang aneh Yang membuat Changsen menjadi bingung Ada apa dengan Bai Lu saat ini Changsen lalu menemui ibunya Hal tersebut membuat sang ibu tak kuasa menahan rasa tangis Karena bahagia melihat anaknya bisa hidup kembali Terima kasih telah menonton Lalu Changsen mengatakan saat ini Ia sudah mengerti cara mengendalikan formasi bintang Karena saat di surga Ia bertemu dengan Zodofu Dan Zodofu dengan ikhlas memberitahukan cara Mengendalikan formasi bintang kepadanya Sang ibu berjanji Tidak akan membiarkan anak satu-satunya ini Meninggal untuk formasi bintang Dan ia akan mencari cara Supaya Changsen bisa hidup lebih dari 20 tahun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Singkatnya, Changsen menanyakan ke mereka Mengapa sikap Bailu saat ini acuh-ta'acuh kepadanya Sun Yuan yang mengetahui kebenaran tersebut Hanya memilih untuk diam Dan tidak menceritakan yang sebenarnya kepada Changsen Di gerbang kota Sendu Akhirnya Bailu benar-benar pergi Dan kembali ke kota Baidi Tempat tinggal asalnya Dan ia tidak akan kembali lagi ke akademi tradisional Mereka di sana pun berpisah dengan Bailu Sedangkan Changsen masuk ke dalam kamar Bailu Di akademi tradisional Lalu ia tak sengaja menemukan sebuah kotak Yang berisikan kenangan milik Bailu bersama dirinya Setelah membaca semua isi kertas itu Changsen dengan cepat menyusul Bailu Dan membawa kotak tersebut Lalu di sana ia memberikan isi kotak itu Namun Bailu tidak mengingat apa-apa Mengenai kertas-kertas tersebut Ia juga tidak pernah merasa menulis kenangan tersebut Bailu pun pamit dan pergi dari sana Dari sinilah Changsen mulai mencurigai Ada sesuatu hal yang aneh disembunyikan oleh Bailu Terima kasih telah menonton! Singkat cerita Moyu mengabali sesuatu hal kepada Sang Ratu Kalau saat ini ketua akademi telah menyeleweng Dan malah balik menyerang Sang Ratu Usut punya usut Ternyata ketua akademi telah berkhianat Dan berencana mengambil tahta milik Sang Ratu Akhirnya Sang Ratu tahu Kalau ketua akademi selama ini hanya berpura-pura mendekatinya Dengan maksud agar bisa mengambil tahta dari Sang Ratu Untuk menguasai kerajaan Zou Di akademi tradisional Mereka diserang oleh sekelompok yang tidak dikenal Syukurnya mereka bisa berhasil mengalahkan kelompok itu Dan mengamankan diri mereka masing-masing Lalu di saat ketua akademi hendak masuk ke dalam kerajaan Ia menyadari kalau Chang Sen saat ini sedang mengikutinya Terlihat Chang Sen menggunakan jubah yang dimiliki oleh Tang Agar bisa menghilang Kabar mengenai ketua akademi telah berkhianat telah sampai ke telinga Chang Sen Maka dari itu ia mengikutinya Namun ketua akademi telah mengetahui kalau Chang Sen telah mengikutinya Dari sinilah sebuah fakta mengejutkan Kalau sebenarnya ketua akademi selama ini berpura-pura baik Supaya ia bisa menguasai kerajaan Zou Dan menguasai formasi bintang Ia juga mengatakan kalau saat ini ia hendak membunuh Chang Sen Untuk dikorbankan sekali lagi untuk formasi bintang Supaya ia bisa memiliki kekuatan yang besar Akhirnya pertarungan di antara mereka pun terjadi Namun Chang Sen berhasil mengalahkan ketua akademi Dan kabur dari sana Terima kasih telah menonton! Di lain sisi, Moyu memberikan surat kepada Tang dari Sang Ratu untuk diberikan kepada Chang Sen Dan isi surat itu merupakan perintah dari Sang Ratu untuk Chang Sen Tang lalu menemui Hansi dan memberikan surat perintah itu kepadanya Ia mengatakan kalau surat itu dari Sang Ratu Hansi pun membuka surat tersebut Ternyata surat itu berisikan Kalau ketua akademi saat ini telah berhianat Dan berencana mengambil tata Sang Ratu Tentu saja Hansi sangat terkejut melihat isi surat itu Di sini, Tang menyuruh Hansi untuk memberikan surat tersebut kepada Chang Sen Karena ia curiga, dirinya saat ini sudah pasti sedang diintai oleh sekutu dari ketua akademi Saat ia keluar, dan benar saja Sekutu dari ketua akademi langsung menghalangi jalannya Karena ketua akademi tahu kalau saat ini Tang membawa surat dari Sang Ratu Untung saja seluruh murid akademi Lisan datang membantu Tang Dan Hansi tidak akan membiarkan anak buah dari ketua akademi ini merampas surat tersebut Pasukan itu pun dipukul mundur oleh akademi Lisan Lalu tiba-tiba ketua akademi datang ke sana dan menyerang Hansi Ia pun dengan tega mematahkan leher Hansi hingga meninggal di tempat Tentu saja hal tersebut membuat akademi Lisan termasuk Tang sangat terkejut dan bersedih Dari kejauhan, Kui San melihat itu semua Tidak hanya itu, ketua akademi juga mengepung Chang Sen dan Yurong Ia juga menyerang Kijian hingga terluka Tak lama kemudian, ayah Yurong datang ke sana Dan ingin membawa Yurong untuk pergi dari sana Namun Yurong tidak mau pergi dan ia bersikeras akan tetap bersama Chang Sen Ketua akademi mengatakan, kalau ayah Yurong ini tidak membawa Yurong untuk pergi Jangan salahkan dirinya kalau ia juga akan membunuh Yurong Tentu saja, ayah Yurong tidak akan terima akan hal tersebut Dan seketika, ayah Yurong langsung menyerang ketua akademi Dan part ke-22 pun selesai Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini Dan menunggu video-video yang aku upload Sampai berjumpa di part berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!